Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Sobhiulong Farhan dengan NIM 211 FI 03031 Disini saya akan membuat tugas video tentang pemeriksaan lemon Nah, apa sih pemeriksaan lemon itu? Pemeriksaan lemon adalah pemeriksaan untuk mengukur kesulitan pada tindakan intubasi Atau untuk mengetahui apakah ada hal-hal yang dapat menyulitkan tindakan intubasi tersebut Langsung ke videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bagaimana bapak sekarang kabarnya? Apa yang sekarang bapak nasari? Hal-hal seperti itu Ini yang paling berilah Bapak kenal Saya pengatang nomor sepuluh Farhan Saya pengatang yang si pagi dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang Pak Nah, disini saya ingin mengetahui dulu nama bapak siang Pak Tempat dan tanggal akhirnya Pak Semua bapak tersebutkan semestinya melihat di identitas dalam pasiennya Pak Nama saya Taufik Belaya Tidak tahu Taufik 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 Bapak seperti itu Bapak bertahui Disini saya akan melakukan pemenang nomor Yang bertujuan untuk mengetahui Apakah ada kesulitan Saya nanti akan dilakukan intubansi Pak Duransinya dari 5 menit sampai 10 menit Pak Apakah Bapak bersedia? Kalau seperti itu, Bapak bersedia ya Pak Nah, sebelumnya saya akan mempersiapkan diri Dan saya akan menutup privasi pasien terlebih dahulu ya Pak Oke Pak, saya untuk peripasi-peripasi yang terlebih dahulu Pak, sekarang kita mulai prosedurnya Pak Yang pertama adalah look externally Di sini saya akan menginfeksi atau melihat wajah bapak pada mulut Dan leher, apakah ada klien atau tidak Pak, sekarang saya akan menginfeksi atau melihat wajahnya terlihat simetris Dan kemudian leher tidak ada pembesaran tiroid, tidak ada klien apapun Kemudian pada mulut, coba dibuka mulutnya sedikit Pak Cukup mulutnya tidak ada pembesaran mulut, bisa dikatakan normal Pada pemeriksa look externally, pasien terlihat normal Yang kedua adalah evaluator Pada teknik pemeriksaan ini, menggunakan jari untuk mengukur pembukaan mulut Atau untuk juga mengukur kurang mandibola pada pasien Di sini kita menggunakan presid 332 Yang pertama, yang 30, yang kita masukkan ke mulut pasien Bisa mendekat 332 Seperti ini, dimasukkan ke mulut pasien Terlihat tidak? Ya, masuk Kemudian, yang 332 Kita di sini, diletakkan di antara leher dan dagu Untuk mengetahui ukuran mandibola pasien Memuat lidah pada saat latinoskopi berlangsung Yang terakhir, yang itu Prinsip 2 Kita letakkan di terakhir Di antara tulang tiroid dan tiroid Ya, cukup Baik Untuk pasien pemeriksaan evaluasi ini Dikatakan normal Yang ketiga adalah malam pati skor Malam pati skor ini digunakan untuk menilai hubungan Antara lidah dan palatung Pada malam pati skor ini terdapat 4 kelas Pertama kelas 1, kedua, ketiga, dan keempat Bisa kita langsung kepada polisannya Lepas sekarang, untuk membuka mulutnya Buka lebar, kemudian julurkan lidahnya ke luar Sebentar saya lihat dulu Oke, sudah saya lihat pak Di sini saya melihat palatung bulung Palatung mo, dan tonsilokula Dan pak, di sini berarti masuk ke malam pati skor 31, pak Yang keempat ada obstruction Pada pemeriksaan ini Kita memeriksa apakah ada hal-hal yang dapat Menyebabkan obstruksi jalan nafas Atau gangguan jalan nafas pada pasien Langsung saja kita melihat Bapak sekarang membuka mulutnya pak Lebar, kemudian julurkan lidahnya Saya lihat terlebih dahulu Apakah ada sumbata Atau penumpukan cairan Tidak ada penumpukan cairan Atau sekret Dan juga tidak ada pembukaan pada mulut Yang menyebabkan gangguan jalan nafas Itu tidak ada Nah sekarang Sekarang bapak mau nelan pak Terasa sakit atau tidak Oke, kalau seperti itu Sebelumnya bapak itu mempunyai riwayat asma atau tidak Tidak ada riwayat asma Dan kemudian nih pak Bapak sekarang tarik nafas coba pak Buang lagi Tarik nafas lagi Buang lagi Apakah berat pernah pasangnya pak Tidak Berarti pasien bisa dikatakan normal Pada pemeriksaan abstraksion Yang kelima Atau yang terakhir Ada neck mobility Pada pemeriksaan neck mobility ini Kita menilai mobilisasi Pada legar pasien Atau memeriksa Pergerakan pada legar pasien Apakah ada nyeri Atau tidak Langsung saja kita ke pemeriksaannya Bapak Warna up sekalian untuk menggelengkan kepala ke kiri Ke kanan Balik lagi ke tengah Ke atas Ke bawah Galing dua kali Galing-galing Sudah cukup Apakah sakit tetap tidak pak Pasien mengatakan tidak ada sakit apa-apa Maka pada pemeriksaan neck mobility ini Pasien tersebut normal Kalau bapak untuk pemeriksaan lemonnya itu Sudah selesai laksanakan Nah sekarang saya akan melakukan apa Luasnya terlalu lebih terburuk pada bapak Bersedia ya pak Oke saya akan lakukan apa Luasnya terlalu lebih terlalu lewat Oke Ciao Bapak saya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu ya pak Bapak untuk pemeriksaan dari awal Sampai evaluasi Sudah saya lakukan Maka dari itu saya pamit kembali ke ruangannya pak Apabila bapak membutuhkan bantuan Bapak tindak melakukan biaya dari samping Dan nanti saya atau teman saya Saya akan datang untuk menangani alam bapak Bapak semoga kesemu ya pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!